Halo selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo gimana kabarnya hari ini teman-teman, semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan oke kali ini saya berada di perbatasan antara Purworejo dan Yogyakarta nah kalau kesana itu ke arah Purworejo sedangkan kalau ke arah sebaliknya itu dari arah Yogyakarta atau ke arah Yogyakarta nah kali ini adalah H-1 dari Lebaran teman-teman jadi ini tanggal 1 Mei jam 8 sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya terima kasih nah ini adalah pos perbatasan atau perbatasan dari Jogja dan Purworejo nah disitu ada pos pemantauan dari Polres Purworejo suasananya seperti ini masih ya sepi ada tadi ada beberapa bus-bus malam begitu yang baru masuk ke arah Yogyakarta kalau di hari-hari biasa itu disini banyak sekali terparkir truk-truk yang istirahat ya truk-truk gandeng begitu yang muatan barang nah sekarang sudah dilarang melintas sementara yang boleh melintas cuma truk-truk yang membawa logistik saja nah seperti ini untuk kondisi lalu lintas di perbatasan Purworejo dan Yogyakarta nah ini bus malam yang baru datang oke kita coba melintas teman-teman nah ini adalah pos terpadu disini ada musolah juga terus ada pos ko kesehatan nah teman-teman kali ini saya sudah sampai di jalan WR Supratman Cangkrep tadi saya lewat jalan Babilen Cangkrep nah kita akan muter-muter di kota Purworejo tepatnya di Hamin 1 dari Lebaran sekarang tanggal 1 Mei 2022 kira-kira pukul 9 teman-teman jadi kalau orang Jawa ini nyebutnya perpegan gitu ya atau menjelang sehari sebelum idul fitri jadi orang-orang itu pada ke pasar untuk belanja kebutuhan idul fitri kebutuhan lebaran begitu nah ini keramaian di daerah Pantok mendekati Pantok atau mendekati Tugu WR Supratman Tugu WR Supratman kita akan belok ke kiri saya akan coba ke alun-alun dulu teman-teman ada teman-teman pramuka yang ikut menjaga lalu lintas sampai di lampu merah Bang Jateng orang-orang itu banyak yang pada belanja-belanja gitu di pasar di toko-toko nah untuk lebaran kali ini sepertinya akan bareng ya antara pemerintah dengan ya organisasi masyarakat atau ormas-ormas Islam lainnya jadi akan meriah nah ini suasana Purworejo alun-alun Purworejo di pagi hari lumayan sepi dan kalau kita lihat dia yang parkir disini platnya itu plat luar Purworejo kebanyakan lumayan sepi di alun-alun Purworejo ini ini ampi teater Ramadan yang biasanya ada live music disini Masjid Agung Purworejo saya akan coba menuju ke pasar pasar yang baru itu Suronegeran baru terus sama pasar Balidono coba gimana untuk aktivitas aktivitasnya sampai di pom bensin sampai di pom bensin banyak yang jual bunga buat siarah mendekati idul fitri ini biasanya banyak yang siarah nah nanti di depan itu kita akan belok ke kiri teman-teman nah belok ke kiri ke pasar Suronegeran baru kalau lurus ke Plaza Purworejo nah seperti ini lalu lintas di sekitaran sini di jalan di jalan jalan apa itu yang pasar Suronegeran itu berengkel Kiai berengkel jalan Kiai berengkel nah ini pasar Suronegeran baru lumayan rame banyak mobil-mobil yang parkir di sini pasar Purworejo pada beli ini ketupat kulit ketupat selongsong ketupat nah ini kemacetan di depan pasar Purworejo baru mayoritas pelat luar dari Purworejo oke saya akan menuju ke Plaza Purworejo terus selanjut menuju ke pasar Beli Dono nah seperti ini lalu lintas di sekitaran Plaza kami ya jalan Kiai Haji Ahmad di dalam banyak yang jual bunga buat ziarah matahari pun sel wah rame teman-teman di daerah sini laris tuh sirba oh ini mau nurunin penumpang tuh sirba laris wow crowded ini pusat ini pusat buah buah-buahan terutama pisang pisang-pisang lumayan 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 macet di sekitaran sini teman-teman jalan Kiai Haji Ahmad di dalam bau pisang bau pisang judul plaza ya ini nyari parkir gini kan lambat kan jadi bikin macet bikin tersendat parkirnya full kundang harum jalan Kiai Haji Ahmad dahlan banyak angkat ya disini ya bakso daging hmm nah kalau tadi saya lewat jalan Kiai Haji Ahmad dahlan sekarang saya akan coba lewat jalan Ahmad yani jalan jenderal Ahmad yani lewat depan pasar balai dono nah ini disini sudah mulai penuh parkiran penuh dengan mobil-mobil ya parkirannya di sebelah kanan dan kiri jalan sudah mulai tersendat mendekati pasar balai dono ikut meramaikan perpegan idul fitri satu hari menjelang idul fitri teman-teman banyak sekali yang jual selongsong selongsong kulit kulit dari ketupat nah ini suasana pasar balai dono parkirannya lumayan penuh parkiran motor kanan dan kiri teman-teman penuh nah ini ada adik-adik pramuka yang ikut membantu perlancaran lalu lintas pasannya gede juga sampai sini ada robot bumblebee masih di jalan ayah ini di area pasar balai dono kita akan jalan sampai ke Tugu WR Supratman teman-teman nah itu di depan itu Tugu WR Supratman hmm bau duran nah ini WR Supratman ke kanan atau menuju ke alun-alun ya ini video kali ini ceritanya saya pengen muter-muter melihat-lihat keramaian Kota Purworejo satu hari menjelang Idul Fitri teman-teman jadi sangat ramai sekali ya sangat meriah oke oke untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian saja teman-teman semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini oh iya bagi yang menjalankan puasa hari terakhir yang kuat ya karena besok adalah hari kemenangan atau Idul Fitri terima kasih sudah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton Terima kasih.